Intro Mengkondisikan agar praktek siswa itu sesuai dengan yang ada di industri Jadi semuanya yang ada di teaching factory ini sudah kita setting sesuai dengan di industri Baik itu budaya kerjanya maupun settingan tempat kerjanya Karena saya suka membuat bedroom Dan ingin membuka wawasan yang luas Dan ingin menjadi presenter Pagi ini kami berada Di daerah pelosok di ujung timur Kabupaten Semarang Tepatnya di Kecamatan Bancak di Desa Mbotoh Di sini berdiri SMK Negeri dengan kompetensi-kompetensi yang unggul Salah satu SMK yang memiliki semangat juang luar biasa dan mengembangkan kompetensi tata buhusana Kompetensi ini menjadi andalan yang dibanggakan oleh masyarakat sekitarnya Mari kita lihat bagaimana SMK Negeri 1 Bancak mengembangkan keahlian tata buhusana Sebagai salah satu kompetensi unggul di SMK ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kami berada di Teaching Factory SMK Negeri 1 Bancak Atau yang sering disingkat TEVA Yaitu Grisaba Fashion Untuk Teaching Factory SMK Negeri 1 Bancak Ini merupakan bengkel kerja dari siswa tata buhusana Yang tujuannya adalah untuk mengkondisikan agar praktek siswa itu sesuai dengan yang ada di industri Jadi semuanya yang ada di Teaching Factory ini sudah kita setting sesuai dengan di industri Baik itu budaya kerjanya maupun settingan tempat kerjanya Harapannya besok anak-anak setelah lulus SMK itu mereka sudah terbiasa bekerja di industri Untuk tugas yang ada di TEVA Dan anak-anak sebelum masuk menjahit di Teaching Factory ini Mereka biasanya yang pertama disuruh mendesain dulu Jadi baju-baju yang dibuat di TEVA itu yang pertama melalui desain siswa Kemudian setelah siswa mendesain nanti siswa akan memotong Memotong baju-baju itu setelah hasil potongan jadi baru dibawa ke TEVA ini untuk dijahit atau diproduksi Kemudian yang kedua TEVA bukan hanya mendesain baju sendiri Namun kita juga menerima pesanan dari buyer Atau dari perusahaan-perusahaan lain yang mau menggunakan jasa Teaching Factory Untuk dijahitkan di TEVA SMK Negeri Satu Banca Nah salah satunya adalah produk Honda Pinjam satu mbak Produk wear pack yang digunakan oleh Astra Honda Motor Nah ini salah satu contoh ini pesanan dari buyer Kita setelah memotong produk ini ya Kemudian dijahit oleh anak-anak nanti kita kembalikan kepada pemesan atau buyer Sehingga benar-benar cara kerja kami disini sudah sesuai dengan industri Yang mana ketika kita mengerjakan satu wear pack Itu tidak dikerjakan oleh satu siswa Namun disini ada line ya dari urut pengerjaannya dari belakang sampai ke depan Itu sesuai dengan tugasnya masing-masing ya Jadi setiap mesin jahit setiap anak itu memiliki tugas yang berbeda-beda untuk jahitannya Ada yang menjahit bagian belakang, ada yang di bagian samping Kemudian ada yang khusus membuat kerah ya Ini masih menyelesaikan kerah ini Kemudian ada juga yang menyelesaikan bagian depan Coba lihat ini bagian depan Kemudian ada yang bertugas memasang saku Memasang saku sehingga setelah dari line belakang ke depan Nanti di depan ini sudah jadi tinggal merakit Karena ini awal kita belum bisa memperlihatkan contoh yang sudah jadi Ya ini baru sampai ke tahap penempelan saku ya Nanti disini meja ini adalah meja quality control atau QC Jadi nanti ada siswa yang kalau bajunya ini sudah jadi Jadi siswa tersebut akan mengontrol hasil jahitannya Yang bagus itu langsung dikirim ke bayar Kemudian yang ada permasalahan diperbaiki dulu Ini salah satu contoh ya Salah satu contoh wear pack yang sudah jadi Buatan anak-anak kami dari SMK Negeri Satu Banca Jadi kita disini bukan hanya menerima wear pack saja Namun kita juga menjahit segala macam jenis pakaian Kita juga memproduksi kemudian menjahit Beberapa pakaian yang sudah pernah kita buat Di antaranya adalah tunik Kalau tunik itu kita produksi sendiri Kemudian kita desain sendiri Kita produksi sendiri Kita jual sendiri begitu Kemudian kita juga menjelang hari raya Idul Fitri itu nanti Kita juga sudah merencanakan untuk membuat peralatan ibadah Yaitu mukena Ya ini salah satu contoh mukena Yang biasa kita pasarkan ketika bulan puasa Bulan puasa ini sangat laris Kemudian kita juga memproduksi gamis Kita memproduksi gamis Yang harganya sangat terjangkau untuk ibu-ibu sekitar sini Jadi kita sampaikan bahwa Teva SMK Banca itu menerima produk pakaian jenis apapun Dan juga menerima jasa menjahit Jasa menjahit pakaian jenis apapun Entah itu wear pack Entah itu baju seragam sekolah Ataupun baju bapak ibu guru dan sebagainya Itu kita menerima pesanan Nah itu kegiatan yang kita lakukan di Teaching Factory SMK Negeri Satu Banca Selain lagi bahwa Teaching Factory SMK Satu Banca ini Salah satu tujuannya adalah untuk menjembatani kesenjangan antara sekolah dengan industri Nah dengan adanya Teaching Factory ini Harapan kita sesuai lulusan tata busana SMK Negeri Satu Banca Ketika bekerja di industri Sudah langsung penyesuaian Sudah menyesuaikan diri Karena memang sudah kita ajarkan di sekolah Demikian dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sindi Novia Dari kelas 11 tata busana 1 Dari jurusan tata busana 1 Karena saya suka membuat baju Ingin membuka wawasan yang luas Dan ingin menjadi desainer Dipelajari membuat pola Membuat baju Membuat wear pack Membuat baju yang ini Sama orderan yang kemarin-kemarin Prakteknya belum ada praktek Tapi selama mau PKL itu Sudah dibilangin sama Sama yang mengampunya gitu Di rolling gitu Mau training dulu Baru masuk ke sini Ingin Kuliah dulu Baru buka usaha Kalau bisa ya Buka usaha sambil kuliah Tambah maju Tambah sukses Terus Tambah Semoga Yang penerus Tata busana Lebih Bagus-bagus Daripada yang sekarang Sahabat tristan Para pemerhati pendidikan Vokasi dan pendidikan Penjuruan Pelaku usaha Dan dunia industri Di seluruh Indonesia Kompetensi Keahlian Tata busana Merupakan salah satu Kompetensi Yang diharapkan Mampu Menghasilkan Lulusan-lulusan Yang produktif Profesional Disiplin Dan inovatif SMK negeri satu bancak Meskipun berada Jauh dari Akses perkotaan Tetapi Semangat Untuk mengembangkan Potensi Anak-anak muda Yang ada Di sekitarnya Menjadi Salah satu Semangat Yang luar biasa Untuk mengembangkan Kompetensi ini Jangan lupa Untuk tetap Bisa mengakses Video-video kami Terkait dengan Perkembangan SMK Terkini di seluruh Indonesia Subscribe Comment Like And share Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati